Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Zahra Janna Hari ini saya akan membahas salah satu topik yang sangat menarik sekali Yaitu 10 tipe orang yang kalian harus hindari di kehidupan kalian Kalau saya biasa bilang, tipe orang seperti ini adalah toxic people Tipe-tipe racun yang hanya akan menghancurkan mental kalian, mood kalian Itu harus kita take out deh jauh-jauh Ternyata orang-orang seperti ini itu tidak hanya ada di Indonesia saja Tidak hanya ada di Turki, begitu ya Setelah saya berdiskusi dengan teman-teman positif Indonesia saya yang ada di Indonesia Yang ada di Turki, maupun orang asing, teman-teman asing yang ada di Indonesia Ternyata mereka juga menemukan loh, orang-orang seperti ini di setiap negara yang mereka kunjungi Baik dari WNI ataupun WNA, warga negara asing gitu ya Dan karena kita berada di suatu negara ataupun di suatu tempat ya, dimanapun kita berada Kita akan menjalani kehidupan kita, ya kita harus mampu memilih Siapa sih orang-orang yang harus berada di dalam circle kita Siapa sih orang-orang yang harus berada di luar circle kita Yang harus kita take out itu kita harus mampu gitu loh Jangan ada rasa gak enak Karena karakter mereka, energi mereka itu akan sangat mempengaruhi kita sekali Akan sangat merusak, kalau negatif ya, itu akan sangat merusak mental kita sekali Jadi pastikan orang-orang yang negatif gitu ya, toxic people ini kita kick out gitu Kalau saya sih mempunyai keberanian untuk itu gitu ya Jadi kalau buat saya, saya gak ada takutnya tuh untuk kehilangan teman yang mereka toxic I don't care gitu ya Karena saya percaya kalau Allah itu pasti akan menggantikan Saya buang kuman, saya buang virus Maka Allah nanti akan menggantikan teman-teman yang jauh lebih baik lagi Oke, yang pertama adalah si tukang gosip Nah, kalau tukang gosip ini gampang banget ya Kita mengidentifikasinya Biasanya orang ini itu selalu ngomongin orang lain Atau kondisi orang lain Dari perspektif negatif Yang kedua, itu adalah orang yang selalu melihat sisi negatif dari segala sesuatu Misalnya nih ya, tadi kan kita membicarakan masalah si gosip itu Dia bergosip mengenai, oh ya si ini ya, gak pernah pulang Misalnya yang dari Turki, dia gak pernah pulang-pulang loh ke Indonesia gitu kan ya Eh, pas waktu sudah di Indonesia, eh dia gak pulang-pulang loh ke Turki Katanya jangan-jangan ada apa-apa nih sama suaminya Biasanya nih orang-orang yang kayak begini tuh ada aja loh gitu kan ya Eh, kok Mbak Zara ngomongnya kayak gini, apa ada yang ngomongin gitu ya Jangankan saya orang lain aja banyak kok Nah, jadi kalian itu ya Kalau dengan orang-orang yang seperti ini, kick out aja Jadi teman-teman ya, dalam kondisi seperti ini Pulang salah, gak pulang salah gitu kan Orang itu selalu melihat kekurangan kita Selalu menjadi sorotan gitu Kayaknya tuh, kalau gak ngomongin orang itu Gak kelihatan di komunitasnya Gak akan menonjol, gak akan eksis gitu loh Tapi kalau buat saya, orang-orang seperti ini Itu saya pastikan tidak akan ada di dalam circle saya Jadi, biasanya saya akan diam gitu ya Saya akan memantau dan secara tidak langsung saya akan mundur perlahan gitu loh Itu berarti saya sudah kick out mereka gitu Oke, yang ketiga itu adalah orang yang selalu melihat dirinya adalah korban dari segala sesuatu yang terjadi pada dirinya Jadi, dia selalu menyalahkan orang lain Kalau menurut saya, kita bisa menasehati orang yang seperti ini gitu ya Tapi, kalau dia tidak mau dinasehati Dia bersikeras dengan karakternya ini Menurut saya lebih baik mundur Karena, tipe-tipe orang seperti ini Argumen-argumennya itu akan mempengaruhi kesehatan mental kita Misalnya begini Ada orang yang mempunyai masalah di dalam perkahwinannya Pernikahannya gitu ya Tetapi, dia selalu menyalahkan pasangannya Di dalam rangka terjadinya perpisahan itu gitu ya Dia tidak mau melakukan kaca diri Dia tidak mau mengacah Sebenarnya, mungkin ada yang salah juga dari apa yang dia lakukan Karena perceraian itu kan pasti ada kontribusi ya Dari pihak si suami dan istri Pastinya ada kontribusi di situ dari mereka berdua Nah, dua-duanya ini harus introveksi gitu Dan dia tidak akan pernah mau melakukan introveksi dirinya Dia tidak mau berkaca gitu loh Gue harus memperbaiki apa sih ke depannya Nah, orang-orang seperti ini itu akan menebarkan banyak virus Dia tidak mau bertumbuh Dia tidak akan menjadi bijaksana gitu loh Dago Allah Alam ya Ini adalah hanya salah satu contoh saja Yang keempat Yang harus dihindari adalah Orang pemalas Nah, orang pemalas ini adalah Orang yang suka menunda sesuatu Orang yang tidak disiplin Orang yang menghindari kewajibannya Orang yang tidak tekun Nah, pokoknya kalau serba masalah pekerjaan Dia pasti excuse Pasti ada alasan Nah, orang-orang seperti ini itu akan merusak pola kinerja kita Jadi, sebaiknya tidak merekrut orang yang pemalas Yang kelima, tipe orang yang kalian harus hindari adalah Tipe manipulator Yaitu seseorang yang suka memanipulasi data Memanipulasi keadaan, memutar balik fakta Memutar balik keadaan Begitu ya Ceritanya dari A bisa jadi B gitu Nah, orang-orang seperti ini itu kalian harus hindari Karena orang-orang yang kayak gini itu bahaya Mereka pandai untuk merangkai cerita Untuk agar hanya bisa diterima di masyarakat Atau dirinya bisa terlihat eksis Bisa terlihat hebat gitu ya Yang keenam adalah Orang yang judgemental gitu Judgemental itu apa sih? Judgemental itu adalah orang yang suka menghati Kini orang lain Orang lain itu selalu tampak salah aja Kita jangan langsung men-judge Tanpa kita mengetahui kondisi yang sebenarnya Jadi pastikan dulu kita tahu kondisi yang sebenarnya Baru kita memberikan nasihat gitu ya Sesuai dengan hukum syara Nah, itu baru bijaksana Tapi kalau kita men-judge Sesuai dengan persepsi kita Tanpa dasar apa namanya agama gitu kan ya Itu salah Salah total Yang ketujuh Tipe orang yang kalian harus hindari adalah Yang narsistik Tipe orang narsistik Oke, narsistik itu artinya apa sih? Narsistik itu adalah orang yang terobsesi dengan dirinya Dia bawaannya pengen eksis aja Pengen kelihatan di sosial media Terobsesinya over Memikirkan hanya rating semata gitu kan Tanpa memikirkan bagaimana sih konten yang berkualitas itu Sampai dengan kemasyarakat itu seperti apa? Itu kan harus dipikirkan Yang ke delapan adalah Orang yang kalian harus hindari dengan tipe magnet drama Jadi kalau orang ini datang ya Ke suatu perkumpulan Pasti yang diceritakan itu hanya masalah Masalah dan masalah aja Pokoknya gak betah deh di Turki itu begini Di Turki itu begitu Bawaannya jadi merusak mental kita Yang memang kita tinggal di Turki Suami kita orang sana gitu Jadi akan ngebawa mood kita Akan kebawa ke rumah Waduh ternyata ya Misalnya Turki tinggal di Turki itu gak enak Bersuamikan orang Turki itu gak enak Itu kan di dalam otak bawah sadar kita Kan secara gak langsung masuk gitu Nah saya untuk orang-orang yang seperti ini Ini saya selektif saya tinggalkan Saya jauh lebih tahu gitu ya Saya mencoba berpikir bijaksana gitu ya Mencoba melihat bagaimana Orang Turki dengan kacamata saya Saya juga bagaimana belajar Bagaimana berkomunikasi dengan mereka Berkomunikasi dengan keluarga saya Akhirnya saya menemukan jalan tengah Bagaimana saya harus bersikap Sebagai seorang menantu Sebagai seorang teman Indonesia Dengan teman Turkinya Dan ternyata Dengan cara jalan seperti itu Kita bisa diterima dengan baik Yang ke sembilan adalah Tipe controlling Nah kalau controlling ini itu Kita berasa dimonitor gitu ya Ya biasanya orang-orang yang controlling ini Dia bersifat bosi gitu Maunya sesuai dengan aturan dia aja Tapi kalau untuk kepentingan kita Misalnya kita Apa namanya Belajar ngaji Dengan seorang guru Nah guru itu kan harus melakukan controlling Terhadap kita ya Itu lain halnya Itu kita harus ikuti Seorang guru Tapi kalau di lingkungan pertemanan Ada yang suka mengontrol Bagaimana kita harus berperilaku Bagaimana kita harus bersikap Kalau kita kemana Kita harus ngikuti Nah itu yang Gak benar Dan kita harus hindari Yang ke sepuluh adalah Tipe yang harus kita hindari Adalah si julid Nah teman-teman ini Pasti tahu semua nih Kalau si julid itu gimana sih Si julid itu adalah Perilaku iri Dengki Ya terhadap Orang lain Terhadap keberhasilan orang lain Gitu ya Itu bawaannya iri aja Sukanya nyinyir negatif aja Nah itu tuh si julid Biasanya kalau ada orang-orang yang julid Kayak gini Saya udah gerah banget Gitu kan Bawaannya udah pengen Aduh ya ampun mbak Gue nasihatin lu deh sekali Kalau lu gak bisa terima Maaf ya gue mundur gitu Jadi kalau saya lebih memilih Saran saya Berhati-hatilah dalam berteman Berhati-hatilah dalam bergaul Kita berteman dengan seorang perokok Maka kita akan menjadi seperti perokok Kita berteman dengan pemabuk Maka kita akan menjadi seperti pemabuk Tapi kalau kita bergaul dengan orang Yang mindsetnya positif Yang mindsetnya keberhasilan Maka kita akan menjadi orang yang berhasil Nah teman-teman kita Itu akan sangat mempengaruhi Bagaimana mindset kita Dan bagaimana kita akan bertindak Untuk masa depan kita Jadi pastikan Teman-teman kita adalah Teman-teman yang memiliki Pengaruh positif Untuk kehidupan dunia akhirat kita Nah teman-teman semuanya Pastikan kalian mampu Menghadapi orang-orang toksik Yang seperti ini Yang pertama Yang bisa kalian lakukan adalah Jangan mengikuti permainan mereka Yang kedua Berani katakan tidak Yang ketiga Buat batasan Komunikasi dengan mereka Yang keempat Buat batasan Apa yang boleh mereka masuk Apa yang tidak boleh Mereka masuk Jadi dalam hidup kalian itu harus ada line Dan yang kelima Berbicara dengan mereka Nah kalau kalian mampu Berbicara dengan mereka Ya berbicara Kalaupun tidak Ya lakukan poin keempat tadi Oke teman-teman semuanya Sampai disini dulu video kali ini Semoga bermanfaat Semoga juga menginspirasi Kalian semuanya Yang suka dengan video saya Jangan lupa Berikan like Dan share Ke semua teman-teman Yang kalian kenal Dan juga berikan komen Pernah gak sih Kalian bertemu Dengan orang-orang Toxic Yang memang harus kita Hindari seperti ini Di dalam kehidupan kalian Yuk Yang pernah ketemu mereka Comment di bawah ya So thank you for watching See you in the next video Wassalamualaikum Bye 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 bye